Doa syafaat Abraham untuk Sodom Kejadian 18 ayat 16-33 Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham Apa yang hendak ku lakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat Sebab aku telah memilih dia Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya Dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan Dengan melakukan kebenaran dan keadilan Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham Apa yang dijanjikannya kepadanya Sesudah itu berfirmanlah Tuhan Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomorrah Dan sesungguhnya sangat berat dosanya Baiklah aku turun untuk melihat Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak Aku hendak mengetahuinya Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ Dan berjalan ke Sodom Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan Abraham datang mendekat dan berkata Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu Dan tidakkah engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil Tuhan berfirman Jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka Abraham menyahut Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan Walaupun aku debu dan abu Sekiranya kurang 5 orang Dari kelima puluh orang benar itu Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firmanya Aku tidak memusnahkannya Jika ku dapati 45 di sana Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya Sekiranya empat puluh didapati di sana Firmanya Aku tidak akan berbuat demikian karena yang empat puluh itu Katanya Janganlah kiranya Tuhan murka Kalau aku berkata sekali lagi Sekiranya tiga puluh didapati di sana Firmanya Aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati tiga puluh di sana Katanya Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan Sekiranya dua puluh didapati di sana Firmanya Aku tidak akan memusnahkannya karena yang dua puluh itu Katanya Janganlah kiranya Tuhan murka Kalau aku berkata sekali ini saja Sekiranya sepuluh didapati di sana Firmanya Aku tidak akan memusnahkannya karena yang sepuluh itu Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya Terima kasih Terima kasih.